Ada pun, yang kedua dari pembagian af'al, maka yang kedua af'alul yaqin. Apa makna af'alul yaqin? Hiya lati tadulu ala liyaqin wa tahqiq wa wuku'il khobar, makna khobar huna'e maf'ulun athani. Karena sudah tidak ada khobar lagi, asalnya muktadak wal khobar, lakin dahola ma'a af'al al-qulub menjadi maf'ul awal wa maf'ul athani. Idan, apa makna af'alul yaqin? Af'alul yaqin, alati tadulu ala liyaqin wa tahqiq wa wuku'il khobar. Benar-benar terjadi khobar tersebut, terjadi, maka ini dinamakan dengan af'alul yaqin. Dan para ulama menyebutkan diantaranya ro'a, dan juga alima, dan juga wajada, dan juga ja'ala. Ini yang paling penting. Dan kita akan menyebutkan ini dulu, karena waktu tidak memungkinkan untuk membicarakan semuanya. Maka yang pertama ro'a Walakin hada al-ro'a bimakna at-tayakkon Maka ro'a yang diinginkan bukan ro'a bilbasor Kama ro'a itu Muhammadan yadrusu Aku melihat Muhammad belajar fil masjid Di dalam masjid Maka ini tidak butuh kepada Permasalahan donna wa akhwatuha Lianna huna bimakna ro'a bilbasor Walakin al-murad biro'a huna Yang diinginkan ro'a disini yufidu at-tayakkon Bahwa maknanya aku meyakini Fala hada al-fuqoha Fil ikhtilaf Mada ya'kulun Qal ro'aytu Maka imam madhab Masalahan imam malik Ya'kul ro'aytu Hadal amr Mubah Ayyatayakontu Bi'ana hadal amr mubah Idan makna ro'aytu huna Ayyatayakontu Aku yakini perkara ini Perkara yang mubah Dari khilaf al-ulama Hukmuhu mubah Laisa biwajib Walaisa biharam Walaisa bimakruh Idan makna ro'aytu Ayyatayakontu Laisa ro'aytu bimakna Absortu Fahuna ya'mal Maf'ulain Maf'ul awwal Wa ma'ful al-thani Wa mithalu dhalik Kama fi Suratil ma'arij Ya'kulu ta'ala Fi kitabihi al-karim Innahum yarawnahu ba'ida Wa narahu qoriba Fafi hadih al-ayah Iqrabuhu Innahum Fa'inna harfu tauqid Wa nasab Karena dia Dalam keadaan harf Idan la Mahalalahu minal iqrab Mabni al-fatah Innah Innahum Faha Huna Domir Muttasil Mabni ala Abdom Fi ma'al-fatah Fi ma'alil nasab Ismun inna Wa'l-mim lil jama' Innahum Idan Intahayna min Ismun inna Fahuwa domirhum Fahua domirhum Yarawnahu ba'ida Fahyarawna hu Mereka Yarawna Meyakini Latakul Yarawna Mereka melihat Hada huwa al-makna Fahyarawna fi'lun mudarek marfu Wa'alamatu raf'ihi Bisubuti nun Wa limada marfu Ditajarudihi Ani nasib Wal jazim Tidak adanya penasab Dan penjazim Lalu alamat Raf'atnya apa Subuti nun Datangnya nun Disini Yarawna Kenapa dengan nun Tidak dengan dommah Karena disini Min amsilatil khumsah Dari fi'lun mudarek Yang masuk kepadanya Domir Domir waw Yang maknanya Mereka Yarawnahu Mereka Meyakini Itu maknanya Maka alamat Raf'ihinya Bisubuti nun Karena min af'alil khumsah Lalu mana fa'il Seperti fi'lun mudarek Seperti ini Yarawnahu Maka waw Al-jama'ah Dia Yang bersambung dengan Yarawn Maka disini Domir Mutasil Mabni alas sukun Yarawn Waw disini Waw jama'ah Fimahali rafa' Fa'il Yarawnahu Maka fi'il Dan fa'il Selesai Mana maf'ulun bih Dan disini Dia harus menjadi Maf'ulul awwal Maka H Yarawnahu H Al-ga'ib Disini Domir Mutasil Mabni Al-adham Fimahali nasib Maf'ul bihi Al-awwal Yarawnahu Wal-jumlah Yarawnahu Fi'il Wafa'il Wamaf'ulun bih Fimahali rafa' Khobar Inna Innahum Ismun Inna Sudah dapat tadi Domir Ha Innahum Mabni Ala Dom Fimahali nasib Ismun Inna Baqiyya Aina khobar Inna Jumlah Yarawnahu Fi'il Wafa'il Wamaf'ul Awwal Fimahali Raf' Dari Khobar Inna Ama Ba'idan Dan ini poin Pendalilan kita Maka mereka Meyakini Yarawnahuna Meyakini Perkara yang jauh Perkaranya Masih panjang Fa' Ba'idan Masih jauh Masih panjang Dia Maf'ulun bih asani Walamatu nasbihi Al-fathah Adahirah Ala Akhirihi Wa narahu Koriba Maka inipun Wajah pendalilan juga Tidak disebutkan Di dalam maten Namun Inipun Poin Maka Irabnya Wa narahu Koriba Wa Wa Atifah Narahu Jumlah disini Fi'il Wafa'il Ma'tufun Ala Masabako Yarawnahu Ba'idan Wa Narahu Koriban Maka disini Fa'idahnya Akful Jumlah Ala Jumlah Tidak mesti Wawa Atif itu Memberikan Kalimah Ma'tuf Ma'tuf Kepada Kalimah Ta'at Ta'nith Dan Sufyanu Ziyadah Alif Dan Nun Maka disini Ja'a Hudhaifatu Wa Sufyanu Irabnya Hudhaifah Fa'il Adapun Irabnya Sufyanu Maka dia Matbu Karena Dia Ma'tuf Diatafkan Kepada Hudhaifah Yang Fa'il Maka Sufyan Pun Datang Jadi Irabnya Ja'a Hudhaifatu Fa'il Hudhaifah Disini Marfu Bidommah Wa Sufyanu Wawaw Atifah Sufyanu Ma'tuf Ala Hudhaifah Disini Contoh Atif Kalimah Bikalimah Fahim Al-An Sufyan Ma'tuf Kepada Hudhaifah Wahuna Misal Fa'idah Juga Dari Atif Jumlah Bil Jumlah Maka Jumlah Jumlah Pertama Innahum Yaraunahum Ba'idan Wa Waw Atifah Narahu Qoriba Jumlah Narahu Qoriban Ma'tuf Ila Yaraunahu Ba'idan Maka Disini Contoh Bagaimana Atif Dalam Bentuk Jumlah Kepada Al-Jumlah Maka Narahu Ma'tuf Bilwawi Ala Al-Ayah As-Sabiqah Ya'ni Kepada Yaraunahum Maka Sama Narahu Fi'lun Mudare Marfu Wa Alamatu Rafi'ihi Bidhammah Al-Muqaddara Hanya'ni Nara'u Al-Jawab Huna Sawah Wahua Fi'lun Mudare Min Ra'a Yara' Fahuna Nara' Fahuna Kembali Kepada Allah Jalla Wa'ala Sehingga Tidak Ada Jama' Hanya Allah Menggunakan Domir Nahnu Maka Itu Cukup Bahwa Dia Mengagungkan Dirinya Wa Narahu Qariba Maka Fi'lun Mudare Disini Marfu Laisa Bithubutin Nun Walakin Marfu Muqaddara Lianna Akhiruhu Alif Nara' Wal Fa'il Aina Nahnu Allah Mengagungkan Dirinya Menjadi Nahnu Wahada Kathir Min Al-Quran Kama Kala Ta'ala Inna Nahnu Nazalna Zikra Wa Inna Lahulah Hafidun Mithalnya Maka Allah Melaksanakan Hitam Inna Nahnu Naum Ya Muhammad Ma Fiqalam Anta Al-Bukhari Wa Asyabi Ma Yatuh Al-Qalam Fi Daftarik Lakin Ba'dadars Taqtub Hakkata Hifat Kowi Wa Narahu Qariban Maka Duh Mirha Disini Mabni Aladom Fi Mahal Nasab Maf'ul Awwal Wa Qariban Maf'ul Athani Idhan Intahayna Min Misal Al-Awwal Ro'a Wa'arada Bihi Ae Laisa Ru'yati Bilbasor Inama Ro'ahuna Tayakkon Meyakini Sehingga Diartikan Dalam Keadaan Keyakinan Maka Ini Dari Syarat Fi'lul Af'alul Yaqin Yang mana Ro'a Bimakna Tayakon Ro'aytu Bimakna Bimakna Tayakontu Kadalik Maka Alima Disini Diartikan Meyakini Wa Laisa Alima Bimakna Aroftu Aku Mengetahui Bimakna Alima Ae Tayakontu Laisa Aroftu Idha Kana Aroftu Alima Bimakna Aroftu Falaisa Mindonna Wa Akhwatu Ha Mayah Taju Ila Maf'ul Awal Wathani Yakfibi Maf'ul Awal Fakat Idha Kana Maknahu Jika Al-ilm Disini Maknanya Aku Mengetahui Maka Cukup Kepada Maf'ul Pertama Saja Tidak Butuh Kepada Maf'ulain Contohnya Misalnya Alimtu Al-Yawma Alimtu Bukrotan Masalah Maka Aku Mengetahui Hari Ini Ada Pun Disini Alima Yang Memberikan Dua Maf'ul Bimakna Aku Meyakini Maka Butuh Dua Maf'ul Maka Pendalilannya Seperti Disebutkan Di Al-Quran Dan Ini Disebutkan Di Dalam Maten Maka Selesai Dari Contoh Yang Disebutkan Di Dalam Maten Dari Ayat Yang Telah Kami Sebutkan Tadi Innah Innahum Yarownahu Ba'idah Wa Narahu Qaribah I Lui I I I